Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tepatnya tadi jam setengah tiga Kami mengantarkan surat pemberitahuan Untuk aksi kepung BPR-MPR tanggal 5 Maret 2024 Yang kami sudah laksanakan dan kami sudah hantar Dan juga ada tanda terima yang ini Maka tidak ada lagi namanya Pemberitahuan ini sudah kami sampaikan Jangan sampai kita juga melanggar aturan undang-undang Karena yang mau kita sampaikan adalah Banyak hal hari ini Yang banyak juga dilanggar oleh Para penegak hukum Para penguasa yang hari ini Sedang berkuasa Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh Lapisan masyarakat Untuk datang ke gedung DPR Di tanggal 5 Maret nanti Jam 10 Inilah yang harus kita sama-sama Karena persoalan ini adalah persoalan bangsa Yang sudah dilanggar oleh Presiden Republik Indonesia Yaitu Bapak Joko Widodo Dan yang berikutnya Kami adalah mendukung hak angket Yang akan dilaksanakan oleh Anggota DPR RI Di tanggal 5 itu mulai bersidang Agar DPR betul-betul bisa mewakili Rakyat Bukan DPR itu Hanya memperjuangkan Keluarganya Tapi harus betul-betul Amanah untuk memperjuangkan Rakyat yang hari ini Sudah tidak lagi Percaya dengan Kepemimpinan yang hari ini Sudah Carut-marut Kenapa Kita tidak lagi Yang tadi kita mengatakan bahwa Pilpres curang Memang kalau itu curang Kita harus melaporkan ke Bawaslu Dan Ke MK Pastilah Kalah Kenapa Saya katakan kalah Karena disana Juga yang Menjadi Hakim adalah Masih Kroninya Tidak mungkin Kita akan Menang Dan akan Diakomodir Maka dari itu Hanya satu-satunya Yang bisa Kita andalkan Adalah Gerakan Rakyat Untuk melawan Ketidakadilan Selain kita Berharap Kepada Anggota DPR Tapi Itu juga Kita jangan terlalu Percaya Karena apa Iya Namanya juga Politik Politik itu Tidak ada teman abadi Tidak ada Lawan abadi Adanya kepentingan Maka jangan sampai Kita sakit hati Dari sekarang lah Bahwa gerakan Rakyat ini Benar-benar Murni Berjuang Untuk Rakyat Kenapa Untuk menegakkan Keadilan Kedaulatan Itu ada Di tangan rakyat Maka Kedaulatan ini Harus kita Rebut kembali Agar Rakyat Betul-betul Memegang Kedaulatan ini Hari ini Sudah tidak ada Yang kita percaya lagi Maka Harapan saya Agar Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Lebih bagus Mundur Secara terhormat Daripada Dilengsirkan Oleh rakyatnya Itulah Sekali lagi Saya meminta Kepada seluruh Rakyat Indonesia Yang tergabung Di dalam Gerakan Rakyat Menolak Milpres 2024 Ayo Kita bergabung Di tanggal 5 Karena tidak ada Jalan lagi Dan tidak ada Solusi Tanpa rakyat Harus bersatu Turun ke jalan Dan kepung DPR MPR RI Saya rasa itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan Kecurangan Kecurangan Di Pilipras ini Sudah Sangat menyakiti Kita sebagai warga Negara Indonesia Jadi sudah merusak Demokrasi Jadi saatnya Rakyat Indonesia Untuk bangkit Dan Memulai Pergerakan Dan ini Saatnya kita Jangan sampai Ini Kroni-kroni Dari Bapak Jokowi Ini bisa Berkuasa Lebih panjang Lagi Sehingga Bisa Merusak Harga diri Bangsa Semoga Bapak Jokowi Seperti Apa yang disampaikan Bu Suarti Tadi Bu Narti Untuk Dapat Segera Mengundurkan Diri Atau Nanti Rakyat Yang akan Mengundurkan Bapak Kami Sebagai Wakil Dari Dari Kerakan Rakyat Sudah Menyatakan Untuk Mosi Tidak Percaya Sekali Lagi Kawan-kawan Di Seluruh Indonesia Untuk Dapat Bersama Kawan-kawan Gabung Di tanggal Lima Di aksi Kepung DPR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi Apa yang saya Akan Ucapkan Tidak Tidak Akan Lebih Beda Dengan Rekan-rekan Saya Bu Narti Dan Bang Winson Saya hanya Ingin Menghimbau Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berapapun Besarnya Kekuasaan Yang Sekarang Sedang Berkuasa Tidak Akan Ada Artinya Apabila Kita Rakyat Turun Semua Kita Adalah Rakyat Yang berdaulat Negara Ini Adalah Punya Kita Bukan Punya Golongan Apalagi Punya Suatu Keluarga Ingat Negara Kita Negara Demokrasi Dan Sekarang Negara Kita Penuh Dengan Carut Marut Demokrasi Seperti Dihianati Jadi Sekali Lagi Ayo Semua Rakyat Indonesia Kita Turun Kita Rebut Kembali Demokrasi Di Indonesia Dan Kita Magzulkan Orang yang Sudah Berhianat Terhadap Demokrasi Itu Sendiri Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya hanya menghimbau Kepada teman-teman Buruh Poros buruh Di seluruh Indonesia Yang terutama adalah DKI Banten Dan Jabar Bahwa hari ini Saya dengan teman-teman Yang ada di sini Sudah menyerahkan Surat pemerintahuan Ke Mabes Poli Yang alam Sudah diterima Dan kemungkinan Setelah kita Dari Mabes Poli Ini kita akan ke Polga Metro Jaya Kembali Menyerahkan surat pemerintahuan Untuk aksi Pada tanggal 5 Maret 2024 Yang Tidak lain adalah Tuntutannya itu Yang pertama Tunggung Hak Angket Yang kedua adalah Tolak Lepes curang Yang dimana Demokrasi kita Hari ini Sudah Dikangkangi Konstitusi kita Sudah dikangkangi Yang mana Rejim ini Sudah tidak lagi Mengenal rakyat Sudah tidak lagi Mengenal buruh Nah Di sini juga ada Kaitan dengan kita Teman-teman Bahwa Hari ini Omnibus Law Masih Ada di atas Kepala kita Kita masih Konstitusi Terus melakukan Perjuangan-perjuangan Merebut Kesejahteraan kita Jadi Saya menghimbau Kepada seluruh teman-teman Poros buruh Di seluruh Indonesia Untuk sama-sama Membersamai Gerakan ini Bersama Teman-teman Ya Membersamai Gerakan ini Pada tanggal 5 ini Tanggal 5 5 Maret 2024 Mungkin itu Itu saja Dari saya Terima kasih Teman-teman Untuk titik kumpul Ya Sekarang Untuk titik kumpul Di Playover Senayan Sebelum Apa Pulau 2 Pada jam 10 Kosong-osong Kita tunggu Teman-teman Seluruh Baik itu Relawan Ataupun buruh Ataupun rakyat Indonesia seluruhnya Kita tunggu Ini terbuka Ini terbuka Nah ini terbuka Untuk tanggal 5 Siapapun yang mau ikut Mendukung Angket Dan Tolak Dikasurang Kita tunggu Di titik kumpul Playover Senayan Pada jam 10 Kosong-osong Sampai dengan selesai Terima kasih Wassalamualaikum Wb Terima kasih Terima kasih